Main biliar itu, kalo cuma nurusan masukin bola ke lobak pake efek ya mau pake gaya apa aja juga bisa Nah jadi ngapain belajar So, urusan berdiri dan stance udah Urusan ngebentuk visual alignment sempurna dengan top form yang sesuai sama style dan geometri badan juga udah What's next? Tinggal di urusan di ayun-ayun doang kan? Ya iya sih Nah tapi ya di urusan ngayun-ngayun inilah Si eksekusi final itu akan sering gagal atau gak sesuai dengan rencana alias godeck Jadi pre-stroke dan final swing tentunya adalah urutan terakhir dari komponen form foundation Namun hari ini gue mau menambahkan sesuatu yang namanya ritual Yang sudah sering gue singgung-singgung di video sebelumnya Dimana singkat katanya ritual adalah sebuah metode brain hack yang menjadi pelengkap atau komplementer untuk memastikan semua komponen form foundation yang sudah kita bangun dari kaki sampai ujung tangan Itu berjalan dengan sempurna Nah sebagai gambaran presentasi di video ini Gue akan bahas sedikit pointer-pointer terkait pre-stroke pattern dan final swing Serta apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalamnya Tapi untuk masalah presentasinya langsung di meja demonya Penerapan pre-stroke dan final swing akan gue sertakan di dalam sebuah ritual yang lengkap dalam memukul bola Di dalam komponen ritual Jadi gambaran hari ini seperti itu Let's start on pre-stroke pattern So pre-stroke movement itu pada dasarnya adalah sebuah pergerakan yang kita lakukan Biasanya pada saat kita sudah ngebentuk sebuah stance dan form yang sempurna Dan biasanya juga dalam posisi saat visual alignment kita itu sudah sempurna terhadap object ball yang kita mau pukul Jadi intinya pre-stroke itu kan adalah sebuah mini ritual yang biasa kita lakuin untuk mastiin titik bidik final dari ujung master tip ke titik kontak di cue ball Itu nantinya akan di hit sempurna pada saat final swing Nah terkait pattern teman-teman Gak ada hal-hal khusus yang bisa gue bahas disini Ada player-player yang cenderung melakukan pre-stroke movement dengan length yang sama seperti final swing Ya panjang-panjang Ada juga player-player yang cenderung melakukan pre-stroke itu pendek-pendek Sebelum si final swing terakhirnya yang panjang Nah kalau player-player Taiwan itu kan terkenal banget dengan karakter short pre-stroke Short pre-stroke final long swingnya panjang Sementara kalau player-player Phillip itu kan terkenal banget dengan gerakan pre-stroke yang panjang-panjang bahkan mengayun-ngayun Nah jadi di titik sini pattern I don't really care ya Do whatever you like Apapun yang berasa nyaman dan sesuai sama style karakter teman-teman silahkan lakuin Kalaupun ada satu hal yang boleh menjadi masukan gue soal urusan membangun pre-stroke ini Gue pribadi akan cenderung lebih fokus terkait urusan ritme Kalau kita melakukan pre-stroke movement untuk merangsang yang namanya muscle pada swing arm kita Supaya melakukan sebuah gerakan yang lurus yang sama konsisten pada saat final swing nanti Maka baiknya mari kita design supaya pergerakan afirmasi tersebut sifatnya ritmik dan halus Bukan jerky atau patah-patah kayak gini Itu adalah hal-hal yang cenderung sudah terbukti secara saintifik Ingat ya stance dan top form yang baik itu mestinya ngebantu supaya gerakan pre-stroke yang lurus itu sifatnya effortless Jadi buat apa kita ngebentuk semua form yang sempurna kalau ujung-ujungnya gerakan pre-stroke nya itu patah-patah atau nggak smooth Jadi sekali lagi untuk pre-stroke kita tutup disini aja teman-teman Gak ada yang spesial elemen pre-stroke akan punya tempat dan prioritasnya sendiri nanti pada saat urutan ritual kita eksekusi Nah pindah ke final swing Now this is it right? The final move ya, the big hit nya Gak ada gunanya kan semua stance, form alignment dan afirmasi yang kita lakukan itu sempurna Kalau pada akhirnya errornya malah adanya di si final swing tersebut Nah pertama-tama teman-teman dalam perjalanan balik gua ke biliar dan belajar lagi selama intensif selama 3 bulan ini sebelum gua ngebikin channel ini Ada sebuah fenomena common yang gua observasi sering banget terjadi di player manapun dan bahkan termasuk gua sendiri Dan gua sedang pengen coba ngebedah apa fenomena itu Teman-teman baik anda adalah seseorang yang belajar main pool secara sistematik kayak saya Ataupun anda adalah orang bener-bener main biliarnya itu ortodidak murni Pernah sadar gak? Bahwa waktu kita mau melakukan eksekusi sebuah pukulan Semua form alignment, semua preparasi itu kita pikirin secara detail dan fokus Dari berdirinya, sudut bolanya, efeknya, gaya ayunannya, itu semua kita pikirin Jadi intinya semua preparasi tersebut kita lakukan dengan sadar dan konsentrasi tinggi Tapi pada saat final swing penentunya, kita itu secara gak sengaja cenderung ngelepas gitu aja Mindset kita untuk melakukan pukulan kita secara otonomus atau bawah sadar Nah coba deh resapin dan rasain lagi fenomena ini ya Kita udah prepare, baik-baik, kita udah pikirin aim titiknya dimana, kita stroking Tapi waktu pas kita mukul, nah kita lepas begitu aja Make sense gak disini? Kalo gue bilang, kalo yang namanya kesalahan-kesalahan kebanyakan pemain amatir atau pemula Yang misalnya suka speed controlnya salah, niatnya mukulnya mestinya pelan malah jadi kenceng Atau malah kenceng malah jadi kepelanan Atau yang miss pukulannya mungkin jauh banget deviasinya Atau yang lebih parahnya lagi, waktu mukul tuh sering terjadi miss cue Atau salah hit Nah itu adalah error-error yang semua terjadinya di final swing kan Dan sumber error di final swing itu ya karena di titik momen yang si split second Waktu pas kita mukul gak sadar itu Pikiran kita tuh kayak seolah-olah ngambang entah kemana Dan pada saat pikiran kita itu cenderung ngambang itu Atau sedang terlalu mungkin sedang terlalu terlalu fokus sama satu area doang Misalnya contohnya adalah masalah aim Kita terlalu fokus dong sama masalah aim Maka dalam state yang ngambang itu juga Waktu pas kita final swing Yang namanya tendensi-tendensi natural otot kita Akan sering mengambil alih atau kendali Maka disitulah sumber-sumber datangnya final swing yang miring Bisa aja elbow forearmnya miring Waktu pas di final swingnya Atau misalnya grip pukulannya tiba-tiba nge-twist ke dalam Atau yang lebih parahnya lagi Form atau badan kita yang sejenderung itu suka ikutan gerak Waktu pas final swing terakhirnya Sering liat-liat juga ya temen-temen ya Ada orang yang waktu pas peristruk Pukulannya waktu pas forming badannya anteng banget Waktu pas peristruk Dia anteng, anteng, anteng Tapi waktu pas ngayun terakhir badannya ikutan gerak atau goyang Jadi gimana? Lebay gak di titik sini opini atau pemikiran gue? Lebay ya? Gimana caranya kita mau bilang Bahwa di titik final swing itu harus dilakukan secara full sadar Atau terprogram penuh oleh otak Sementara kan kita tau bahwa moment final swing itu kan terjadinya split second Cepet banget Jadi emang apalagi di titik situ hal-hal yang mestinya kita pikirin Atau kita fokusin waktu pas di titik split second itu Jadi kan argumennya kan suka begitu Bisa temen-temen Ada brain hack-brain hack atau pendekatan-pendekatan kecil tertentu Yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa Dalam momen final swing sekalipun Otak dan program sadar kita itu akan bisa terus selalu aktif dan pegang kendali Nah brain hack-brain hack dan pendekatan-pendekatan tersebut Adanya di ritual semua Dan tentunya gue akan sharing setelah ini Tapi di titik sini sebelum kita tutup masalah final swing Dan langsung masuk turun ke meja dan gue akan cobain demoin sebisa mungkin Keep in mind dulu Point statement yang gue mau coba tekankan terkait urusan final swing atau mukul bola Never let your subconscious state take over the final swing moment Itu mutlak temen-temen harus dipaksa harus dicoba harus dilatih Ritual Alright Gue udah 4 video gue selalu ngomongin ritual 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 Apa sih maksudnya ritual yang gue maksud disini Ritual dalam konteks biliar berarti sekumpulan proses Tahap fondasi dan fokus mindset yang dilakukan secara berurutan Oleh seorang pemain ketika dia hendak akan dan sedang melakukan eksekusi kipulan Bingung ya Gini deh Back to the real world sample Misalnya ini ada scenario ya temen-temen ya Ini ada bola 3 ini ada bola 5 Gue mau pukul dengan sedikit English dengan medium speed misalnya Ya dengan sedikit medium efek ke kiri dan power mediumnya segini Anglenya disini ya Nah dengan pindah yang kita udah tau nih kita langsung nunduk tiba-tiba Nah di titik sini pas kita siap-siap mukul Tapi di titik yang sama kita akan mikirin Ya ini berdirinya pas gak ya Ini stretching badan gue oke gak ya formnya Ini lurus gak nih pre-stroke yang gue lagi bangun Nah cukup gak nih kira-kira powernya segini gak nih Nanti gak bakal keplanan kekencangan Dan belum lagi yang kita mikirin lebih crucial adalah Ini titiknya pas nih atau gak nih Bolanya bakal masuk apa gak nih waktu pas kita aiming Nah bayangin betapa banyaknya faktor consideration yang numpuk di kepala kita Dalam momen waktu yang sempit ini pas kita udah nunduk Untuk kita harus manage semua hal itu Nah temen-temen Real yang cenderung sistematik itu bertujuan untuk membangun kita Supaya bisa mengurutkan semua mikro problematik tersebut satu persatu Supaya kita akan masuk pada titik conviction yang tertinggi Dan form yang paling bagus Pada saat kita dalam posisi momen front pause Alias final pause untuk siap melakukan yang namanya final swing pukulan So to describe yes Ritual itu memang adalah hal-hal yang sifatnya lebih ke brain hack atau psikologi Dan bukan teknis resmi Yang artinya setiap player bisa saja punya susunan ritual yang berbeda-beda Dan pendekatan pola pikir yang juga berbeda-beda pada saat dia mau mukul bola Dan itu sah-sah aja Yang penting dalam konteks ritual adalah The moment anda dapat giliran mukul Kita bangun dari kursi Anda berdiri di depan meja Udah ngeliat bola-bolanya Dan sampai anda selesai mukul Setiap pergerakan Every micro movement yang temen-temen lakukan Itu harus punya manfaat dan program di belakangnya Dan bukan asal sekedar gestur-gestur bawaan yang gak ada manfaatnya Gestur-gestur bawaan yang gak ada manfaatnya itu namanya habit Nah ada banyak loh Habit-habit jelek pemain amatir yang Ya gue gak akan bahas kali ini di video ini Jadi disini sekarang gue akan coba sharing secara detail Ritual dan proses pola pikir gue pada saat mau masukin bola Dan sebagai additional gue Footage FBV di kepala juga akan bisa memberi sebuah gambaran visual detail Soal proses berpikir dan visual gue So, sebelum kita start temen-temen Ritual gue yang versi gue pribadi ya temen-temen Itu punya 4 chapter atau 4 stage 1 yang harus dilakukan secara berurutan Stage pertama adalah programming atau visual Visualisasi Step kedua namanya forming Step ketiga namanya transisi Dan step keempat itu namanya eksekusi Jadi tanpa banyak basa-basi Gue akan langsung demo-in dan terapin satu per satu Kita mulai ya Right All the elements kita gabung dalam sebuah bentuk ritual Masuk ke step 1 Bilang yaitu programming atau visualisasi Jadi programming atau visualisasi Pada dasarnya adalah posisi ketika gue tidak melakukan form apapun Gue cuma ngeliat sebuah skenario Jadi let's say disini skenario nya temen-temen Tiga Posisinya gak terlalu straight Corner pocket targetnya disitu Dimana agendanya gue pengen masukin Si bola tiga dengan posisi Q ball itu menghantem rail secara natural Menghantem top rail Dan speednya harusnya berhenti di Si area bola lima Di tangent line kesini Supaya kita target di corner pocket yang ini Simple Berdasarkan consideration itu Gue mengambil sebuah decision Bahwa artinya Q ball probably akan gue pukul dengan Posisi angle contohnya misalnya ya Yaitu sedikit Draw dengan sedikit draw Tapi juga sedikit efek kiri Supaya nambah amount spin nya Misalnya let's say agendanya seperti itu Jadi temen-temen Pertama kalau kita bicara So that is the overall program Jadi kita udah tau tahap 1 Agenda bola yang kita mau masukin kemana Dan putih mau kemana Untuk apa yang kita target berikutnya Nah di titik sini juga temen-temen Tentunya secara kasar Gue pribadi juga udah punya gambaran kasar Range league kurang lebih Bahwa dimana sih area titik bola tiga yang mau gue hit Oke Sneak peek sedikit Ya di titik sini gue akan mulai ngasih Sebuah informasi krusial buat temen-temen Sebagai orang yang suka belajar biliar hari gini Dan suka banget belajar biliar juga secara sistematik Banyak hal yang gue cenderung mau belajar soal biliar Tapi sehingga hari ini videonya dibikin Gue pribadi sampai hari ini tidak pernah punya yang namanya sebuah aiming system Oke Mau center to edge Mau itu apa CTE system Terus ada yang Shane Boning system lah Terus ada yang namanya just the tip atau 50-50 system Unfortunately sampai hari ini gue tidak punya Gue gak bisa jelasin kenapa Dan mungkin sampai gue akan Make decision untuk mau belajar sebuah aiming system Tapi sehingga hari ini gue masih lebih percaya pada unsur Latihan dan pemahaman Ghostball secara general Jadi artinya gue lebih prefer ke Membangun target dan maturity terkait Ghostball area itu jatuhnya dimana Berdasarkan maturity dan latihan Oke Jadi Pertama kalo kita bicara artinya Di titik sini Gue sudah punya bayangan Ghostball Dimana titik putih harus jatuh Supaya tiga bisa masuk di corner pocket Maka sebenernya tahap langkah kedua Kalo gue bilang apa sih maksudnya visualisasi Dan visualisasi itu kan juga sudah gue jelaskan Di part enforcement soal Stance dan visualisasi pentingnya yang video follow up yang pendek itu Dimana sebenernya visualisasi itu gak cuma masalah Kita ngebangun sebuah gambaran atau fokus pada titik gambaran Bahwa oke area Ghostball itu nanti kurang lebih jatuhnya akan disini But it is something a little bit more than that temen-temen Visualisasi itu adalah kita harus membuat sebuah gambaran visual Kita harus membuat sebuah gambaran visual Seolah-olah kita mau ngeliat di masa depan Gue bisa ngebangun banget dengan program gue, dengan rencana gue Gue bisa bayangin banget si putihnya nanti akan kena disini Terus nanti si tiganya akan masuk Dan si bola putih akan ngeroll satu band Dan dia akan cenderung jatuh kesini Memang hal-hal yang sifatnya conviction Dan bukan teknis Yang namanya visualisasi itu ngebantu unsur conviction kita Untuk kita tahu bahwa apa yang kita mau rencanakan Itu akan terwujud secara benar sesuai gambaran kita Waktu pas kita eksekusi Which means dengan semua agenda tersebut Waktu pas kita udah siap masuk ke tahap berikutnya Waktu pas kita udah siap mulai ngebentuk Transform alignment kita Pada dasarnya intinya dari yang namanya programming Atau visualisasi sebagai tahap paling awal Supaya waktu pas gue duck down Ketika waktu pas nanti gue turun temen-temen Gue sudah turun dengan hanya 3 Tiga instruksi clear Tiga instruksi clear Tiga instruksi clear nya apa? Gue udah tahu rata-rata Angle area Speed nya seperti apa? Dan English nya seperti apa? Ya Jadi gue turun sudah dengan 3 plan yang konses clear Gue udah nunduk, gue udah nge-forming baru gue mikir Ini nanti anglenya nanti kira-kira disini Ini nanti gue kira nanti speed nya bakal segini Nanti English nya bakal segini Jangan temen-temen Ya inget tujuannya kita melakukan semua secara sistematik dan berurutan Jadi itu adalah untuk komponen programming atau visualisasi Kalau temen-temen suka ngeliat ada player yang suka begini Waktu pas dia posisi diri Some player ada yang melakukan ini sebagai habit Some player ada yang suka melakukan ini untuk menge-affirm bahwa friction area bridge nya smooth Let's say dia gak pake glove atau sarung tangan Bagi gue pribadi gerakan yang namanya air stroke seperti ini Ketika gue dalam posisi berdiri sambil mikir Sebenernya gue gak melanfaatkan gerakan ini Ini bukan habit Tapi sebenernya ini adalah sebuah pergerakan dimana Kalau bagi gue pribadi Itu adalah untuk ngebentuk karakter stroke seperti apa yang akan gue lakukan Dan gripping seperti apa terhadap pukulan yang akan gue lakukan Jadi apalagi kalau misalnya agendanya Misalnya ternyata pukulan yang harus gue lakukan adalah draw shot Draw shot ke belakang Dan misalnya gue assume bahwa draw shot ini adalah cenderung pukulan yang butuh power Maka di titik juga akan bisa mempersiapkan diri gue bahwa Oke ini adalah pukulan draw shot yang agak power yang dimana harus pake wrist Nah masuk ke part komponen kedua forming Ya forming tentunya clear ya temen-temen Gue udah bahas di part-part video sebelumnya Oke sorry gue balikin ke titik yang sebelumnya Jadi leset titik anglenya ada disini Agak sedikit miring Maka untuk pukulan forming ya seperti biasa Stand behind the shot Ya boleh di measure boleh enggak Terserah silahkan sama temen-temen Berdasarkan pemahaman dan knowledge di sejarah temen-temen Udah matang atau belum Stand behind the shot Form behind the shot Nah sedikit kustomisasi yang gue lakukan di titik sini temen-temen Waktu pas gue melakukan yang namanya forming Itu gue suka bela sedikit 2 forming Dimana yang namanya posisi yang sekarang gue lakukan Ini bukan posisi final gue untuk mukul Ini bukan final form gue Karena final form gue itu cenderung sedikit menunduk lebih ke dalam Dan memang dia posisi shoulder rollnya itu lebih ke dalam lagi Kenapa gue suka melakukan posisi pre forming atau yang namanya half form dalam bentuk stance Itu tujuannya adalah supaya Jadi kan gambarnya gini temen-temen Gue udah stand behind the shot Gue udah punya gambaran kasarnya Area otaknya dimana Gue akan posisi turun dalam posisi separoh Karena gue tau bahwa aim target di bola 3 ini adalah masih gambaran range aiming yang kasar banget gitu ya Waktu pas gue turun maka sebenernya gue akan mengimagine Oke Ketika gue sudah berdiri dalam posisi half om Maka di titik sini akan gue sudah mulai melakukan yang namanya si micro adjustment Untuk ensuring bahwa memang posisi berdiri alignment gue dan posisi half form yang udah gue bangun Itu lurus atau engga Nah di titik sini temen-temen gue juga akan suka cenderung melakukan pre stroke itu Tapi let's say untuk sekarang si pre stroke kita singkirin dulu Kita fokus ke bentuk yang si half form itu Dalam posisi half form baru gue akan melakukan yang namanya adjustment di leg gue Untuk melakukan seperti kemarin yang gue discuss Misalnya ternyata tiba-tiba waktu pas gue udah masuk dalam posisi timing Ternyata misalkan alignment posisi berdiri gue itu agak cenderung jauh dari posisi target ball nya gitu ya Maka di titik situ gue akan melakukan yang namanya leg sliding Misalnya gue akan geser sedikit akan geser sedikit itu selalu udah masih dalam posisi half form Oke jadi bukan belum full form seperti ini Kalau misalnya gue sudah masuk udah ngerasa bahwa gue udah berada dalam titik visual alignment yang bagus Baru gue akan boleh masuk turun ke posisi perfect form nya yaitu final form gue Itu misalnya dicontoh kalau di gue senarionya adalah bener-bener nunduk misalnya Nah di titik sini temen-temen baru gue akan melakukan yang namanya gerakan si pre stroke tersebut Now all of things yang gue mau tunjukin dan juga memang manfaatnya Kenapa hari ini gue pakai FPV footage adalah gue mau kasih tau sama temen-temen Untuk yang namanya gerakan pre stroke Sebenernya temen-temen kalau mau tau Fokus mata gue itu tidak pernah sudah di titik ngeliat si objek ball lagi Tapi sebenernya waktu pas gue melakukan gerakan pre stroke pertama Sebenernya fokus mata gue itu lebih ke area tip dan shaft aja Karena sebenernya gerakan pre stroke itu bagi gue adalah hanya untuk memastikan Ketika gue udah masuk dalam sebuah final form yang sempurna Di titik sini kira pergerakan pre stroke gue itu Dan nanti si final swingnya itu lurus apa enggak Effortless apa enggak Comfort apa enggak That is the only objective Di titik sini temen-temen gue udah gak akan ngeliat lagi yang namanya si area bola 3 Itu nanti Oke Karena gue percaya gue udah dalam posisi visual alignment yang sempurna Maka next step gue adalah gue hanya perlu melakukan yang namanya gerakan pre stroke untuk ensure Apakah gue berada dalam posisi yang lurus apa enggak dan comfort apa enggak Untuk melakukan si gerakan stroking ini Nah di titik sini temen-temen sebenernya kadang-kadang Kita boleh melakukan hal secara simultan Tapi nanti gue akan mau kasih sebuah pointer Yang namanya pergerakan hand eye coordination itu boleh bergerak simultan Tapi proses thinking itu gak boleh multitasking Oke gue akan coba ulang lagi ya Stand behind the shot Hal setting Sambil gue mencari atau gue melakukan micro adjustment Boleh aja kadang-kadang sometimes gue suka melakukan pre stroke Oke Intinya Dalam momentum yang namanya pre stroke Sekali lagi temen-temen Fokus mata gue Itu di tip dan shaft aja Sama titik ujung cue ball Gue gak terlalu peduli terhadap object ball Itu urusannya nanti Dan satu poin Dan satu poin kedua yang gue lakukan Tujuan pre stroke Adalah juga gue gak cuman ngecek mata Ngecek visual terhadap pergerakan cue Saatnya apa enggak Tapi di titik sini gue akan cenderung juga ngerasain Apakah momentum atau pattern grip Yang gue bangun untuk pukulan ini sesuai dengan agenda gue Apa enggak Apakah gue perlu loose Apakah gue perlu tight banget Nah di titik sini temen-temen Ini juga adalah hal yang biasanya gue akan cek Jadi untuk momentum yang namanya komponen pre stroke Gue bener-bener hanya fokus sama pergerakan dan lurus apa enggak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih